Intro Assalamualaikum Wr Wb Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe Dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Intro Kisah tukang ojek rawat 20 anak Pecandulim di Papua Dulu difonis hidupnya tak lama Kisah inspiratif datang dari seorang tukang ojek Bernama Amor Yeninar Ia mengabadikan diri membangun panti rehabilitasi Untuk anak-anak pecandulim Dan narkoba di Papua Sosoknya menjadi ramai diperbincangkan di media sosial Setelah pemilik akun Twitter Vira Sabringa Membagikan kisah Amos Dalam unggahan tersebut Diketahui bahwa Amos merawat sekitar 20 anak Yang terlantar di Nabir Dengan biaya dan tenaga pribadinya Meski hidup dalam keterbatasan ekonomi Hal tersebut tidak membuat Amos berhenti Merawat anak-anak Nabir Dan membantu mereka agar lepas dari kecanduan zat adiktif Simak ulasan selengkapnya Melansir dari laman kita bisa Disebutkan bahwa awal mula Amos Terketuk untuk mendirikan panti rehabilitasi Ketika ia diponis dokter hidupnya Tidak akan lama Karena penyakit paru-paru Sebelumnya diketahui bahwa Amos Sempat bekerja di beberapa instansi kesehatan di Papua Kehidupannya bisa dibilang cukup mapan dan nyaman Sejak difonis sakit Kehidupan Amos pun mulai berubah Saya tidak menyangka Kalau dokter memfonis akan meninggal Dikarenakan penyakit paru-paru Yang saya idap kala itu Dari situlah saya Mendekatkan diri kepada Tuhan Dengan berdoa dan rutin membaca Alkitab Kata Amos Dikutip dari Laman Kitabisa Pada hari Jumat 9 Juli Lewat pendekatannya itu Ia kemudian memutuskan membawa istrinya Untuk pindah ke Nabir Tak ada lagi kehidupan mewah Tak ada lagi tempat tinggal Dan pekerjaan tetap Ia bersama istrinya disebut Tinggal di sebuah kamar kos sederhana Bermodalkan motor bekas yang dimiliki Amos pun mulai menekuni pekerjaan barunya Sebagai tukang ojek Demi memenuhi kebutuhan sehari-harinya Saat tengah bekerja sebagai tukang ojek Hati Amos tergerak Ketika ia tak sengaja melihat segerombolan anak-anak Di sudut jalanan Tengah mabuk dengan menghirup lim Dari situlah Ia mulai menemui anak-anak jalanan tersebut Mulai dari memberikan makanan Hingga mengajak berkomunikasi Kemudian Kesembuhannya untuk merawat anak-anak jalanan Terus dibuktikan Sekitar tahun 2018 Amos akhirnya Membawa istrinya untuk pindah Ke salah satu gedung kegiatan PKK Di daerah tersebut Gedung tersebut ia alihkan Sebagai tempat tinggal Sekaligus rumah singgah Bagi anak-anak jalan Yang memiliki ketergantungan Dengan zat adiktif Yang ada pada lem itu Awal didirikan Disebutkan ada sekitar 90 anak jalanan Yang datang ke rumah singgah Rata-rata usia mereka 7 sampai 16 tahun Mereka adalah Anak-anak yang sering Menghirup lem Ibon Minuman keras Seks bebas Anak yatim piatu Anak broken home Hingga ditelantarkan Begitu saja Tulis keterangan Di laman kita bisa Petulusan yang diberikan Amos membuat Anak-anak jalanan tersebut Merasa layak Untuk hidup lebih baik Dengan sabar Amos merawat Dan mengajari mereka Agar bisa memiliki hidup Seperti anak-anak Pada umumnya Namun rumah singgah Yang semula Mampu menampung 90 anak ini Ini hanya didatangi Oleh sekitar 20 anak saja Meski sempat mengalami Musibah kebakaran Sejak tahun 2020 lalu Rumah singgah tersebut Kembali bisa Digunakan Meski tidak Seperti dahulu Kini Mimpi Amos pun Tetap sama Ia ingin mendirikan Panti rehabilitasi Yang lebih layak Agar anak-anak asumnya Bisa belajar Dan hidup lebih baik Dan nyaman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Dan tetap diberikan kesehatan Oleh Allah SWT Bantu channel kami Dengan cara subscribe Dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Terima kasih